Pada tanggal 19 Oktober 2022, kasus gagal gijal akut pada anak sudah mencapai 189 kasus di seluruh Indonesia, di mana jumlah tersebut bisa terus bertambah. Oleh karena itu, orang tua harus waspada jika anak mengalami gijala gagal gijal akut pada anak. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa gijala gagal gijal akut pada anak, antara lain. Dengan 3-5 hari, gangguan pecernaan seperti buntah dan hiare, gangguan pernafasan seperti batuk dan filet, tidak bisa buang air kecil atau kulung-kulung yang luar sangat sedikit. Terima kasih telah menonton!